Intro Oke sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman Karena jarang upload video dikarenakan ada kesibukan di pekerjaan Dan di video kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat efek mengkilap Menggunakan aplikasi Pixelab dan juga aplikasi GineMaster Oke dan langsung saja kita ke tutorialnya Kita buka aplikasi Pixelab Kalian masuk dulu ke aplikasi Pixelab Lalu kita klik titik tiga di pojok kanan atas ini Pilih image size Lalu kita pilih custom Dan pilih yang youtube channel banner Klik ok Nah setelah itu kita hapus new text nya ini Klik ok Lalu kita tambahkan From Gallery Nah kita masukkan background nya dulu Klik jentang Lalu kita perbesar Lalu kita pilih tanda plus Pilih form gallery Lalu kita pilih logonya atau Maskot Nah untuk logonya itu Kalau bisa yang berbentuk PNG ya teman-teman Biar lebih mudah Pada saat kita pengeditannya nanti Pilih logonya Klik jentang Lalu kita agak perkecil sedikit Kira-kira ya segini Lalu kita pilih tanda Segi lima Lalu kita pilih relative position Klik jentang Selanjutnya kita hapus yang warna hitam pada logonya ini Kita klik logonya Lalu kita pilih erase color Klik enable Lalu kita klik yang tanda pena ini Dan posisikan di warna yang hitam ini Nah seperti ini Lalu kita klik jentang Lalu kita pilih tanda plus Pilih tanda pena lagi Lalu posisikan di warna yang hitam ini diatas Klik jentang Nah otomatis akan menjadi transparan Lalu kita klik jentang lagi Kemudian kita ubah warnanya menjadi merah Klik color Lalu kita klik enable Nah udah merah Lalu kita klik jentang Langkah selanjutnya kita scroll ke bawah Lalu kita pilih Imbus Klik enable Lalu kita atur Intensitas Ambient light Specular hardness Dan befall Kita atur intensitasnya ke 100 Ambient light nya kita atur ke 70 Specular hardness kita atur ke 70 saja Untuk perform nya kita atur ke 20 Lalu kita klik jentang Jika sudah Lalu kita pilih shadow Klik enable Lalu kita atur Offset X dan Y nya Agak ke bawah sedikit Nah kira-kira Nah kira-kira Segini Ke 18 Dan offset X nya ke 1 Klik jentang Kemudian kita scroll ke atas Lalu kita copy Dan kita posisikan di tengah Dengan relative position Klik jentang lagi Kita copy lagi Dan posisikan ke tengah Klik jentang Lalu kita copy Nah yang terakhir ini Yang ke 4 Kita scroll ke bawah Dan ganti shadow nya ini Yang berwarna putih Atau bisa juga yang transparan ini Nah seperti ini Klik tanda plus Nah untuk transparan nya Kalian bisa atur sendiri disini Lalu klik ok Lalu kita atur shadow nya ini Yang X dan Y nya Kita agak ke atas Nah kira-kira Segini lah Lalu kita klik jentang Lalu kita posisikan di tengah juga Klik yang relative position Nah jika sudah Lalu klik jentang lagi Kemudian kita Klik yang Segi 4 ini Kita jentang semua Biar menyatu Lalu kita Pilih yang ini Klik ok Tunggu sebentar Nah jika sudah Lalu kita Klik lagi yang ini Dan scroll ke bawah Lalu pilih Erase color Klik enable Lalu kita Pilih yang tanda pena ini Lalu hilangkan yang warna merah Klik jentang Klik jentang lagi Lalu kita Keser Pilih yang ini Klik yang transparan Nah jika sudah Lalu kita tinggal simpan Klik yang ini Save as image Lalu kita Pilih custom Pilih yang Ultra Lalu kita Save to gallery Nah langkah pertama Sudah selesai Lalu kita Ke langkah yang kedua Yaitu buka Kita buka aplikasi GineMaster Nah kita masuk ke aplikasi GineMaster Lalu pilih tanda plus Pilih aspek rasio 16 banding 9 Lalu kita pilih media Dan pilih latar yang berwarna hitam Klik jentang Lalu kita Atur durasinya sekitar 9 atau 10 detik Lalu klik jentang Lalu kita Pilih lapisan Pilih media Lalu kita Masukkan Project di pixel lab Yang sudah kalian buat Perbesar sedikit Lalu kita Panjangkan durasinya Biar sama Kemudian kita Pilih filter warna Pilih yang Satu warna ini Lalu pilih yang M03 Klik jentang Kemudian kita Bisa beri animasi Dengan cara Klik Logonya Lalu kita Klik yang Kunci ini Kita Zoom seperti ini Kedepan Dan yang ini juga Kedepan Lalu Lalu kita Klik jentang Kemudian kita Tambahkan Lapisan lagi Pilih media Lalu kita Pilih efek Mengkilapnya Nah kalian bisa download Di link Di deskripsi Kita pilih Perbesar sedikit Lalu kita Lalu kita Klik yang Titik tiga ini Dan pilih Mundurkan Kemudian kita Atur Dodasnya Biar sama Dan kita Beri animasi juga Klik icon Kunci ini Lalu kita bisa Kecer Ke kiri Ke kanan Seperti ini Lalu kita Klik jentang Kita lihat dulu Kita lihat dulu Jika sudah Lalu kita Klik lapisan lagi Pilih media Lalu kita Pilih efek Kacanya ini Scroll ke bawah Lalu pilih Menyampur Pilih yang Cahaya lembut Klik jentang Lalu kita Pilih filter warna Pilih yang Satu warna Pilih yang M03 Klik jentang Lalu kita Pilih titik tiga ini Kita pilih Mundurkan Lalu kita Atur durasinya Biar sama Yang selanjutnya Kita bisa Beri animasi Dengan cara Klik Kunci animasi Lalu kita Bisa geser Ke atas Atau ke bawah Seperti ini saja Lalu kita Klik jentang Selanjutnya Kita bisa pilih Lapisan lagi Pilih media Lalu kita Lalu kita Bisa tambahkan Efek asap Kita perbesar Lalu kita Scroll ke bawah Dan pilih yang Menyampur Pilih yang Cahaya lembut Dura Seperti ini Lalu kita Klik jentang Nah Nah jika sudah Kita bisa Pilih lapisan lagi Pilih media Lalu kita Pilih Efek Fitnets Yang Ini Lalu Perbesar Lalu Kita Atau Durasinya Biar sama Kemudian kita Klik jentang Selanjutnya Biar lebih Cinematic Kita bisa Tambahkan lapisan Pilih hambaran Lalu Lalu kita Pilih Yang Cinematic Frames Pilih yang Ini Lalu kita Atur Durasinya Biar sama Nah Seperti ini Kemudian kita Tambahkan lapisan lagi Pilih Pilih media Lalu kita Bisa tambahkan logo Yang asli Yang Berbentuk PNC Tadi Nah Kita pilih logo Yang ini Lalu kita Atur posisinya Biar Sama Dengan yang Ini Kemudian kita Bisa Beri animasi masuk Yang memudar Nah Seperti ini Atur durasinya Sekitar 1,5 detik Nah Seperti ini Lalu kita Scroll ke bawah Dan Pilih Menyampur Pilih yang Cahaya Keras Lalu kita Tinggal klik Centang Dan Langkah terakhir Kita tinggal Tambahkan audio Kemudian Kita tambahkan Sound Efeknya Pilih Tanda plus Lalu kita Klik Centang Dan Kita Potong Odenya Scroll kebawah Lalu kita Pilih yang Pangkas Pangkas Ke kanan Lalu Klik Centang Dan Hasilnya Seperti ini Nah Jika sudah Lalu kita bisa simpan Pilih export Lalu kita lewati Dan Tunggu prosesnya Sampai Selesai Oke Sekian dari tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan Jangan lupa aktifkan loncengnya Agar nantinya tidak ketinggalan pada video tutorial berikutnya Sampai jumpa